Intro Ma'asir al-Muslimin Hafizhahkum Allah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billahi minasyaitonirrojim Afaman ya'lamu anna ma'un zila ilayka min rabbika al-haqq Kaman huwa a'ma' Inna ma'yatadakkaru ulul al-baab Al-lazina yufuuna bi'ahdi Allah Wala yangquzuna almithaq Wal-lazina yasiluna ma'amar Allahubihi Ayyusola wa yafu wa yakhshawna rabbahum Wa yakhshawna rabbahum Mayakhafuna su'al hisab Allahummarhamnabil quran Ma'asir al-Muslimin Hafizhahkum Allah Ayat ini adalah solusi untuk kehidupan kita Ayat ini adalah peta perjuangan Ayat ini adalah peta kita dalam mencari ilmu Dan dalam mengaji Pertama Allah berfirman Afamayya'lamu Apakah orang yang berilmu Apakah orang yang mengetahui Anna ma'un zila ilayka Bahwasanya tiada lain yang diturunkan kepadamu Mir-rabbika dari robmu Al-haq merupakan sebuah kebenaran Kaman huwa a'mah Apakah sama dengan orang yang buta Innamah tiada lain Ya tadakkaru Mengambil pelajaran ulul albab Orang-orang yang berakal Ma'asir al-Muslimin Hafizhahkum Allah Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini Pertama ingin Menggugah Kita sebagai ahlul quran Mohon maaf semua kita adalah ahlul quran Cuma ada yang mau dan ada yang tidak Mudah-mudahan semua mau Semua kita adalah ahlul quran Karena semua kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala al-quran ini Semua kita adalah pengwaris al-quran Semua yang hadir disini insyaallah dipilih oleh Allah Untuk mewarisi al-quranul karim Kemudian Allah ingin Menunjukkan kelebihan Allah ingin menunjukkan keutamaan Ahlul quran Dibandingkan dengan yang lainnya Orang yang memahami tentang al-quran Dan orang yang tidak memahami al-quran Apakah sama Orang yang berilmu Dan ini ilmu Ketika kita Belajar ilmu Inilah ilmu Ya'alam Mengetahui Mengilmunya Ilmu yang pertama adalah bab ini Apakah orang yang berilmu Mengetahui Bahwasannya yang diturunkan kepadamu Wahai Rasulullah Yaitu al-quran Itu al-hak Merupakan sebuah kebenaran Apakah sama dengan orang yang buta Apakah sama dengan orang yang tidak memahami kebenaran al-quran Yang buta tentang al-quran Yang tidak beriman dengan al-quran Apakah sama Pasti beda dong Orang yang tahu al-quran Memiliki keutamaan yang sangat besar Keutamaan yang tinggi Dari sisi ilmu Dari sisi perasaan Dari sisi sikap Maupun dari sisi akhlak Maupun tingkah laku Tidak ada lain Innamaya tadakaru Ulul albab Tidak ada lain yang mengambil pelajaran Ayat yang satu ini Hanya orang yang cerdas Ulul albab Ulul itu artinya memiliki Albab artinya lub Lubul masalah Itu adalah inti Jadi albab dari kata lub Lub itu adalah inti sari Yaitu akal Karena akal manusia Itu adalah inti sari Akal di dalam Quran Lebih banyak bersifat kata kerja Akala yakilu Yaitu memahami dan mengikat Mengikat diri Menahan diri Dari hal yang buruk Ma'asirul muslimin Hafidhukumullah Jadi ayat ini yang pertama Menunjukkan kelebihan Ulul albab Kelebihan ahlul quran Kelebihan orang yang beriman Dibandingkan di luar iman Ini penting Jadi keluar dari ngaji sini Kita harapkan Penampilan kita Sikap kita Berbeda Berbeda jauh Dengan orang yang tidak memahami Al-Quranul Karim Ayat ini Dikatakan oleh Al-imam Al-Baghawi Berkaitan dengan Hamzah dan Abu Jahal Allah yang katakan Coba Perhatikan bedakan Hamzah dengan Abu Jahal Dan ada yang mengatakan Ammar dan Abu Jahal Abu Jahal Adalah buta Bukan buta mata kepala Buta mata hati Orang kafir itu buta Buta mata hati Buta nurani Ada pun orang beriman Adalah orang yang melihat Dan memahami Ma'asirul muslimin Hafidhukumullah Ayat ini mestinya menjadi Evaluasi bagi kita semuanya Apakah benar Kita punya kelebihan Dibandingkan yang lainnya Apakah pantas Kita bisa dikatakan Sebagai ahlul Quran Kita pasti menginginkan Kita bagian dan yang Orang yang memahami Kebenaran Al-Quranul Karim Ma'asirul muslimin Disini Ada satu hal Pengaruh Pandangan Dengan sikap Pengaruh pandangan Dengan sikap Orang yang melihat Quran Suatu kebenaran Berbeda Orang yang melihat Quran Hanya sekedar Asatirul awalin Karena dikatakan Wa'idha qilalahumada anzala rabbukum Ini Allah bertanya Allah menyatakan Tentang orang kafir Wa'idha qilalahumada anzala rabbukum Kalu asatirul awalin Kalau ditanya Bagaimana pendapat kalian Tentang Quran Mereka mengatakan Asatirul awalin Itu hanya Cerita orang-orang terdahulu Maka kemudian Mereka tidak mengamalkan Mereka berbuat kerusakan Dan tidak Mengamau Ya menjadikan Quran Sebagai sistem hidupnya Ada pun Waqilalahillazhinat taqawumada anzala rabbukum Waqilalahillazhinat taqawumada anzala rabbukum Ditanya kepada orang yang bertakwa Bagaimana pendapat kalian Tentang Quran Yang Allah turunkan Mereka mengatakan baik Mereka mengatakan baik Kata-kata karena baik Maka Pasti kita responsif terhadap nasihat dokter Eh jangan makan ini loh Kalau makan ini Darahmu naik loh Taat dia Bahkan Ini harus segera dioperasi nih Kalau tidak bahaya Yang kau mati Dioperasi dia Karena percaya dengan dokter Baru datang aja Yuk tidur Dia langsung tidur dia Buka bajunya Langsung buka dia Suntik ya Iya langsung Besok operasi ya Operasi Itu karena percaya dengan dokter Coba kalau tidak percaya Karena punya pandangan sendiri Eh Jangan makan kambing ya Dia pulang-pulang malah beli kambing Satu kambing deh Karena gak percaya Tapi kalau percaya Responsif Maka termasuk juga Percaya kepada dukun Itu masalah Ada namanya tinanpi Sapa itu ya Yang ngomong Yang datang disini itu nabi loh Yang datang disini itu malekat loh Maka dia suruh apa Dokter itu dijaga Supaya gak ada gitu ya Nah ini kita bukan itu Kita banding kendulah Kepercayaan kita pada dokter Dengan kepercayaan kepada Quran Jauh mana kita Disitulah responsif kita Maka Salah satu Keberhasilan Dalam tanda kutip Entah positif atau negatif Pendidikan-pendidikan Di sekolah-sekolah tradisional guru Adalah membangun Kepercayaan yang luar biasa Kepada kiai Sehingga apakah kata kiai Itu diturutin Ini repot juga gitu Jadi kalau kepercayaan kepada Quran Itu mendasar Kepercayaan kepada Rasul Mendasar Kalau kepercayaan kepada kiai Dari sisi percaya Dan kiainya baik Bagus Luar biasa Tapi yang repotnya Kalau kiai yang salah itu Maka apapun Yang dikatakan Akhirnya diikuti Sesatlah masyarakat Kita bukan bicara itu Kita bicara Bahwa Kepercayaan Melahirkan suatu sikap Pertanyaan bagi kita Sejauh mana Kepercayaan kita Kepada Al-Quran Maka kemudian Sejauh mana Kepercayaan Sikap kita Terhadap Al-Quranul Karim Ma'asirul Muslimin Kemudian Allah mengatakan Innama yatadhakaru ulul albab Yatadhakar Yatadhakar itu adalah Mereview Ingatan-ingatan Ilmu-ilmu yang telah didapatkan Dan mengamalkan yang terbaik Itu yatadhakar Jadi kalau kita membaca Quran Tapi tidak ada yang kita koreksi Dari perasaan kita Tidak ada yang kita koreksi Dari pemahaman kita Tidak ada yang kita koreksi Dari tingkah laku kita Itu berarti belum yatadhakar Sejak ngaju dari awal Dengan istrinya kok kasar terus Itu berarti gak ngaji Kemudian Ngaju lama Tapi kok ya Kelakuannya Sikapnya Dalam masalah halal dan haram Tidak bisa membedakan Itu gak ngaji Jadi ngaji itu yatadhakar Mengambil pelajaran ulul albab Jadi ulul albab Adalah yang bisa mengambil pelajaran yang terbaik Kalau gak bisa mengambil pelajaran terbaik Maka dia bukan ulul albab Bahkan Mengambil pelajaran itu bukan hanya sekedar itu Tapi memilih yang terbaik Dari dua yang baik Menjauhi keburukan Allah mengatakan dalam surat zumar Ayat 17, 18, 16, 17 Yaitu mendengar omongan Dan mengikuti yang terbaik Selanjutnya Siapa ulul albab itu Apa pelajaran yang mereka ambil Yaitu Firman Allah Satu Al-ladhina yufuna bi'ahdillah Al-ladhina yufuna bi'ahdillah Yaitu orang-orang yang Menunaikan Menyempurnakan janjinya kepada Allah Dan mereka tidak merusak janji Yang dikuatkan Yang pertama Al-ladhina yufuna bi'ahdillah Orang-orang yang menunaikan Janjinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yufun Wafak Wafak itu setia Yaitu orang-orang yang setia Dalam menunaikan Janjinya kepada Allah Pertanyaan nih Merasa gak kita berjanji sama Allah Jadi yang pertama berarti Ada perasaan Aku ada janji dong dengan Allah Orang yang berakal Adalah orang yang ingat benar Janjinya kepada Allah Janji kepada Allah itu dimana ya Janji kepada Allah Allah ingatkan Kita punya janji yang pertama Yaitu janji ketika Allah Mengambil janji dari Nabi Adam Dari Punggungnya Wa idh akhada rabbuka min bani adama min zuhurihim Dhurriyatahum Wa ashhadahum ala anfusihim Alastu bi rabbikum Qalubala Syahidna Antakulu Yawmal qiyamati Inna Kunna Anhadha Ghafilin Ya ini pertama Jadi kita Bapak Ibu Allah memang ingatkan janji itu Dalam rangka apa Dalam rangka supaya kita gak lupa Supaya kita gak lupa Allah subhanahu wa ta'ala Telah mengingatkan kita Ya Tentang janji itu Ya Dan mari kita ingat Baik-baik Yaitu surat Al-A'raf Ayat 172 Wa idh akhada rabbuka min bani adama Min zuhurihim Dhurriyatahum Yaitu ingatlah Ketika rabbmu telah mengambil janji Dari bani adam Dari punggung mereka Yaitu keturunan mereka Dan Allah Persaksikan mereka Atas diri mereka sendiri Alastubi rabbikum Jadi subhanallah Para ulama mengatakan Ini janji Di alam il arwah Dan ini menunjukkan Dan ini menunjukkan nyawa kita itu sudah ada Sejak zaman dulu kala Ingat Kapan nyawa kita diciptakan oleh Allah Nyawa kita itu diciptakan oleh Allah Bersama dengan Nabi adam A.S Dan nabi adam diciptakan Setelah itu semua nyawa kita diciptakan oleh Allah Maka Allah mengambil dari punggungnya Nabi adam a.s Seluruh keturunannya Sampai hari kiamat Jadi tidak sederhana ini Ada pun Tahun 60 65 55 Itu kan ditiupkan rohnya Tapi rohnya itu sudah ada Subhanallah Allah mengambil Seluruh arwah Nabi adam Keturunan nabi adam Kemudian dipersaksikan Seperti atun Ashhadahum ala anfusim Alastubi rabbikum Bukankah aku rob kalian Qalu bala Mereka mengatakan Iya Qalu bala Syahidna Kami menjadi saksi Kenapa Allah mengatakan gitu Ya kalau tidak disebutkan dalam Quran Kita tidak paham ini Kalau tidak disebutkan dalam Al-Quran Janji suci itu kita tidak akan paham Alastubi rabbikum Kalu bala Syahidna Dalam mereka apa Antakulu yaumal qiyamati Inna kunna anhadha ghafilin Kenapa Allah mengulang Quran itu Supaya kalian nanti tidak ngomong Aku tidak tahu kok ya Rabb Aku lupa Aku tidak pernah merasa Kalau aku pernah mengambil janji dariku Antakulu yaumal qiyamati Inna kunna anhadha ghafilin Kalian tahu kan Aku satu-satunya Rabb kalian Kalian harus menerima itu Autakulu inna ma'asyuraka aba'una min qabel Wakunna zurriyata min ba'dhim Afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun Dan jangan juga sampai ngomong Lah yang musyur kan bapak-bapak kita Kita tinggal anaknya Yuk ikut-ikutan aja Demikian juga Allah menerangkan ayat-ayatinya Supaya mereka kembali kepada Allah Jadi supaya hati kita kembali kepada Allah Bapak Ibu Sungguh Kata-kata ini Ini panjang itu Ingat Kata Rabb Allah Rabb kita Allah Rabbul Alamin Allah Rabbul Nas Tidak sederhana loh Tidak sederhana loh Karena apa Kalau kita memahami kalimat ini Subhanallah Kenikmatan luar biasa Dhaqa ta'amal iman Dhaqa ta'amal iman Merasakan kenikmatan Kelezatan iman Man radhiya billahi rabbah Wabil islami dina Wabi muhammadin nabiya wa rasulah Akan merasakan kelezatan iman Orang yang ridho Allah sebagai Rabbnya Ridho islam sebagai dinnya Ridho rasulullah sebagai rasulnya Tidak sederhana ini Dhaqa ta'amal iman Dhaqa ta'amal iman Inna alladhina qalu rabbunallah Thumasta qamu Tata nazalu alimul malaika Orang yang mengatakan Rabbunallah Kemudian istiqamah Malaikat itu nyamperi dia Ketika dia meninggal dunia Saya katakan Kata Rabb ini gak sederhana loh Kalau kita mengatakan Rabbunallah Kita yakin Ubun-ubun kita Nyawa kita Rezki kita Kebahagiaan kita Allah yang ngatur Kalau orang mengatakan Rabbunallah Tidak akan menjual akidahnya Kalau orang mengatakan Rabbunallah Tidak akan terjebak Dalam LGBT Kalau orang mengatakan Rabbunallah Tidak akan terjebak Dalam kesyirikan Kalau mengatakan Rabbunallah Tidak akan terjebak Dalam pengkhianatan Pelianatan Itu kalau orang mengatakan Rabbunallah Kalau orang mengatakan Rabbunallah Dia tidak akan terjebak Dengan penyembahan terhadap Hawa nafsu Rabbunallah Apakah aku mencari Rabb selain Allah Sementara Allah Rabb segala sesuatu Ini Salah satu janji kita Jangan sampai Kita mengatakan Rabbunallah Tapi Anakku Kalau tidak jadi Pegai negeri Gimana Jadi seakan-akan Hidup mati Kalau jadi Pegai negeri Seakan-akan Anak itu jadi orang Kalau Jadi pegai negeri Sebagai orang Gimana Bapak putranya Alhamdulillah Ustadz Semua jadi orang Ustadz Loh Tiga-tiga jadi orang Ya Allah Kenapa itu Kok jadi orang itu Yang satu di Ibu OMN Yang satu di Bank Yang satu sudah Wah Jadi direktur Batin saya Anak saya satu pun Belum ada yang jadi orang Karena belum Belum-belum yang disebutkan itu Ya Allah Masa ukuran orang Enggak orang itu Pegai negeri kayaan Loh dimana Rabbunallahnya Dimana Iya Kalau Rabbunallah Pendidikku Allah Maka aku tidak akan Mendesain hidupku Kecuali dengan Koran Cintaku dengan Koran Koran yang membuat Aku mencintai sesuatu Atau tidak Ini Rabbunallah Sekali lagi Jadi Pertama kali Ulul albab Sifatnya adalah Alladhi na yufu Nabi ahdillah Yaitu orang-orang Yang memenuhi Janjinya dengan Allah Apa janji kita Kita mengatakan Rabbunallah Kalau Rabbunallah Tegakkan Islam Radhi tu billahi rabbah Wabil islami dinah Janji kita Adalah Menegakkan Islam Minimal Kalau saya ingat Saya ingatkan Bapak ibu Minimal narasinya Narasi dulu ya Kalau real Di lapangan Kadang-kadang terlalu berat Narasinya dulu Narasi sekarang Harus kita kembalikan Yang mendirikan Indonesia itu Islam Tanpa Islam Indonesia Tidak akan berdiri Yang menegakkan Islam Indonesia Itu adalah Yang menegakkan Indonesia adalah Kau muslimin Maka Islam Jangan dimusuhi Ulama-ulama Habaib Habaib Yang mendirikan Indonesia Maka jangan Dimusuhi Kalau ingin Bahagia Dengan Islam Jangan sampai Kata-kata Islam Dimusuhi terus Itu loh Itu lebih jelas Kalau pakai contoh Tapi kalau Kalau sudah contoh Nyawa Jadi taruhannya Penjara Yang Ya Gak apa-apa Ada yang bilang Ustadz Tolong Sampaikan pada Ustadz Keras Boleh keras Tapi jangan Nyebut nama Ya 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 Yang penting Tidak nyebut nama Ya Yang curiga Dengan Islam Ya Kalau anak-anak Kecil bilang Islam Yes Kafir Ya wajar Dengar orang kafir Ya Dibilang Ya Allah Bagus gak itu Kafir Itu kan Maksudnya Aku tidak ingin Jadi orang kafir Itu loh Orang ngomong Aku gak ingin Jadi orang kafir Kalau dibilang Ini begul Siapa yang ngomong Rasa disebut Namanya Jadi masalah Nanti Tapi ada yang Ngomong Itu loh Maksudnya Islam Yes Kafir Aku tidak mau Jadi orang kafir Gitu loh Maksudnya Apa yang rawih Agak Takut-takut juga Penakut itu Gak akan bahagia Tahu gak Jangan jadi penakut Nyawa kita kan Sudah Allah tentukan Betul gak Nyawa kita Tidak akan tambah Tidak akan kurang Peluru itu Sudah ada Alamatnya Jadi kalau Allah tidak nulis Alamat di peluru itu Gak akan kena kita Bener gak Oke Ini nanti Terlalu panjang Itu nanti Jadi saya katakan Yang pertama adalah Janji kita Kepada Allah Untuk menegakkan Islam Janji kita Untuk mengamalkan Syariah Islam Kemudian Ahdun itu Adalah Perjanjian Kalau Perjanjian Yang diikat Dengan Sumpah-sumpah Jadi sama Antara Ahdun Dengan Misak Cuma bedanya Kalau misak itu Biasanya ada Perjanjian Damai Kemudian diikat Dengan ikatan Itu misak Ma'asirul muslimin Hafidhakum Allah Allah Subhanahu wa ta'ala Juga menyebutkan Misak ini banyak Contohnya Kemudian Wahidh akhazna Tidak merusak janji Tidak merusak janji Walai yang Kudunal Misak Di antara Merusak janji itu Ngakunya Islam Tapi kelakuannya Berlawanan dengan Islam Mohon maaf Di antara Merusak janji Kelakuannya Islam Ngakunya Islam Tapi kelakuannya Tidak seperti Islam Ini jadi murtad Ngakunya Islam Tapi melecehkan Nabi Muhammad Ngakunya Islam Tapi melecehkan Quran Nah ini Ini merusak janji Kemudian Yang kedua Adalah Tadi bersifat Sifat negatif Yang harus dihindari Sekarang Sikap positifnya Yaitu Orang-orang yang Yasilun Menyambung Orang-orang yang Menyambung Yaitu Orang-orang yang Menyambung Apa-apa Yang diperintahkan Untuk Disambung Nah ini Menyambung Menyambung apa Umumnya Menyambung Silatur Rahim Itu umumnya Dan itu benar Menyambung Silaturahim Sifat orang beriman Adalah Menyambung Persaudaraan Tapi sebelumnya Karena Jadi penafsirannya Itu kebanyakan Menyambung Silaturahim Itu menyambung Saya ini Lihat Ada yang Mengatakan Ayu Menyambung Menyambung Silaturahim Hadisnya Banyak Salah satu Hadisnya Berkat Anallah Maka siapa Siapa yang Menyambung Kukusambung Dan siapa yang Memputusku Aku akan putus Maka orang yang Melepas Silaturahim Tidak akan Masuk surga Dan orang yang Melepas Silaturahim Tidak akan Diambuni oleh Allah Maka Allah Mengampuni Setiap hari Senin Dan hari Kamis Menerima Amalan Menerima Laporan Amalan Hamba Setiap hari Kemis Dan hari Senin Kecuali Yang meneng-menengan Sama temennya Kali ini Nanti aja deh Tunggu aja Sampai dia baik Iya Maka Diemi temennya Tidak boleh lebih Daripada tiga hari Kalau sudah tiga hari Segera Segera Disambung Sederhana Ngasih salam Dan dosa Yang disegerakan Oleh Allah Dalam hadis Surat Imam Bukhari Adalah Al-Bagyu Ya Kedoliman Dan Koti Aturrohim Koti Aturrohim Memutus Silaturahim Itu dosa Yang disegerakan Oleh Allah Di dunia Sebelum akhirat Iya Semua yang memutus Silaturahim Dan dikatakan Layat khulul jannata Koti Urrohimi Tidak akan masuk surga Pemutus Pemutus Persaudaraan Itu disini Habis ngaji disini Siapa yang punya Hubungan Putus Dengan saudaranya Harus Segera Ngirim WA Sama hadiahnya Ngirim coklat Sama WA Ini hasil Ngajiku di Ibn Abbas Coklat Kukirimkan kepada Engkau Dengan kasih sayang Dan permohonan Maaf sebesar-besarnya Begitu Wah itu terasa Itu nanti besoknya Dia ikut ngaji juga Itu Jadi Jelas Menyambung Memutus Persaudaraan Dusa besar Dan siapa Hadis Soheh Man arada Ayyub Satu Firizkihi Wayun Sa'fi Ajalihi Faliasi Rahimah Siapa yang Ingin Diluaskan Rizkinya Diundur Umurnya Maksudnya Diberkai Umurnya Sehingga Umurnya Cuma sebentar Tapi Masya Allah Usianya sebentar Tapi Luar biasa Karena Antara usia Dan umur Itu beda Bisa usianya 100 tahun Tapi umurnya Cuma 10 tahun Dan ada yang Usianya Cuma 40 tahun Tapi umurnya Sambil hari kiamat Karena umurnya Ada produktivitas Jadi kita ingat Menyambung Silaturahim Itu akan Diperpanjang Usianya oleh Allah Diperpanjang Umurnya oleh Allah Dibanyakan Rizkinya oleh Allah Dan saya katakan Pada santri-santri Kalau kalian ingin Sukses hidup Jadi Personality ini penting Interpersonal itu penting Kalau orang Pandai bergahul Itu sekolah Yang tadinya Bayar jadi gratis Kemudian Termasuk juga Perubat Yang tadinya Bayar panjang Itu jadi gratis juga Kemudian Bisnis jadi ringan Dengan silaturahim itu Kalau bahasa Sekarang Jejaring 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 kita itu Silaturahim Jadi kalau kita itu Pinter bergahul Pinter Menyambung silaturahim Saudara kita Seluruh dunia Masya Allah Nikmat luar biasa Al-mu'min alifun Orang beriman itu Supel Ya'laf Wa'yu'laf Pinter bergaul Dan Mudah diajak bergaul La'khoyr Gak ada baiknya Man la'ya'laf Orang yang tidak bisa bergaul Walayu'laf Dan tidak bisa diajak bergaul Maka Apa namanya Humas Ya' Human relation itu penting Ya' Bagaimana orang itu senyum Bagaimana orang itu Welcome Dengan orang lain Bagaimana orang itu punya Jiwa Ya' Jiwa bonus Itu sesuatu yang sangat penting Dalam kehidupan kita Dan itu menunjukkan Kecerdasan itu Ya' Maka kan ada orang Yang kelihatannya Matematikanya Kan siapa itu Yang Yang di Cina itu ya Ya' Itu apa namanya Di negeri Cina itu Sekolah Mau kuliah Gak diterima-terima Gitu ya Tapi akhirnya dia punya perusahaan Profesor-profesor Dan yang Yang Sudah masuk Sudah lulus di universitas Itu dipanggil Dikasih gaji gede Gitu ya Ya' Karena apa Pinter bergaul Manajemen itu Pergaulan Manajemen itu Komunikasi Nah ini penting Ini satu sisi Oke Tapi saya ingin Mengembangkan Ulul albab itu Pinter nyambung Sesuatu yang perlu Disambung Apa yang perlu Disambung Sambunglah hati kita Dengan Allah Jangan sampai kita Putus dengan Allah Sedikitpun Maka perlu ada Carcer khusus Dengan Allah Carcer kita Kenapa Potensi hidup kita Hanya dengan Allah Putus dengan Allah Sebentar Gawat Maka Rasul Menyambung dengan Menyambung dengan Baca Koran Karena kadang-kadang kita Bingung juga Orang ngomong Aku diperes penguasa Loh sementara Semuanya dari dia Semuanya Terus siapa yang Memers dan siapa yang Diperes Kalau saya Kalau saya merasa diperes Itu wajar Karena bukan penguasa Tapi kalau penguasa Merasa diperes Gara-gara Setelah ditangkep Orang yang korupsi Itu repot juga Sudah Jangan diterusin Saya cuma ingin Saya ingin mengatakan Indonesia ini Gawat tanpa Koran Telah terputus Dari Koran Ayo kita sambung Indonesia dengan Koran Jangan terputus Kita sambung Hubungan Antara seluruh Umat ini Dengan Allah Yaitu dengan Koran Maka kita sambung Antara rakyat Dengan pemerintah Antara rakyat Dengan pemimpin Yang bisa nyambung Adalah Koran Idealis Untuk akhirat Kalau selama Hubungan Antara sesama Suami istri Hubungan duniawi Antara pemerintahan Rakyat Hubungan duniawi Yang gak akan Nyambung-nyambung Nyambung itu Hanya dengan Al-Quranul Karim Maka Allah Kan mengatakan Kenapa suami istri Tidak akur Kenapa Antara umat Islam Tidak akur Karena hubungan Dengan Allah Terputus kok Maka Allah Ngatakan Innal ladhina amanu Wa'amilus sholihati Saya ja'alul Saya ja'alul Rahmanu Wuddha Orang yang beriman Kepada Allah Dan hari akhir itu Orang yang beriman Dan beramal Soleh Allah kasih dia Wuddhan Kasih sayang Jadi ingat Jadi ingat Kalau kita Bermesraan Dalam Pondo Dalam organisasi Kok tiba-tiba Setelah itu Kok terjadi Kerenggangan Berarti Ada dosa Di antara kita Pasti Ya Maka dikatakan Matawadda ifnan Tidaklah berkasih sayang Dua orang Kemudian dilepas Antara keduanya Pasti dilakukan Salah seorang Di antara keduanya Atau dua-duanya Maka saya selalu Tanya kepada teman-teman Tujuan kita apa Kalau tujuan kita Mencerita ahlul quran Yang mengamalkan quran Maka materi-materi Tanda berquran Itu penting Harus ada Jadi kita harus Nyambung Nilai-nilai quran Ruh quran Itu harus nyambung Ma'asral muslimin Hafizhukumullah Menyambung Antara umat Dengan rasulnya Menyambung Pemimpin Dengan rakyatnya Mohon maaf Cerita panjang banget Dalam al-quran itu Kita diperingatkan Peringatannya Qul huwal qadiru Ala ayyya ba'atha alaikum Adaba min faukikum Au min tahti arjulikum Au yalbisakum syia'a Wayudhika ba'dokum Ba' sabat undur Kayfanusurul Ayati wal Allah itu bisa loh Mengirimkan siksaan dari langit Hujan batu Dan bisa juga Hujan bukan langit Anda punya pemimpin Yang selalu mencurigai Anda Itu siksaan juga Iya Jadi selalu mengkriminalisasikan Rakyatnya Itu ada juga Curiga terus Itu ada juga Aumin tahti arjulikum Atau ngirimkan siksaan dari bawah tanah Bawah tanah itu apa? Banjir Longsor Bisa juga apa? Tiap hari Rakyat dimu terus Dan menjadikan kalian Saling berantem terus Berfaksi-faksi Ini kan peringatan dari Allah Mestinya enggak Kita ingin menyambung Bagaimana rakyat mencintai pemimpinnya Bagaimana pemimpin mencintai rakyatnya Bagaimana rakyat mendoakan pemimpinnya Bagaimana pemimpin doa rakyat Itu harus kita sambung itu Bagaimana antara satu organisasi dengan satu lain Jangan bubarkan pengajian Itu penting juga untuk kita sambung itu Iya Jadi ala kulihalin Termasuk juga menyambung antara kita dengan sejarah kita Kita itu harus menyambung diri kita dengan sejarah kita Bapak ibu yang dimulaihkan oleh Allah Di dalam Al-Quranul Karim Banyak sekali Supaya kita mempelajari Dan mengikuti pendahulu-pendahulu kita Kenapa? Mohon maaf Kita hati kita kok enggak nyambung dengan tokoh-tokoh kita Sehingga Mohon maaf ya Ketika Belajar ilmu pendidikan Mulai dari S1 sampai S3 Itu sekarang kebanyakan siapa? Abraham Maslow John Locke dan lainnya Kenapa? Kenapa kita enggak nyambung antara kita dengan teladan kita Dengan Rasulullah Dengan Rasulullah Dengan para sahabat Dengan para tabi'in Yang mulia-mulia Yang melahirkan generasi unggulan Harus nyambung kita Sejarah itu harus nyambung Alakulahalin Menyambung yang harus disambung banyak sekali Yaitu menyambung diri kita dengan turut kita Dengan ilmu kita Heran Kita itu diputus Ilmu kita itu diputus Coba Metodologi pendidikan Atau metodologi penelitian Di pergeruan tinggi Sampai universitas Selalu mengatakan ilmu itu yang eksperimen Ada pun yang eksperimen bukan ilmu Pokoknya yang kalau enggak bisa dicoba bukan ilmu Ya Allah Berarti surga bukan ilmu dong Karena orang enggak bisa nyoba dulu masuk surga baru percaya Nah ini Kita nyambung semuanya itu Baik Saya katakan Setiap detail ayat ini Itu panjang banget itu sebetulnya Refleksi kehidupan banyak Tapi kita ringkas dulu Jadi pertama menepati janji Yang kedua tidak merusak janji Yang ketiga menyambung semua yang kita sambung Yang keempat adalah Dan mereka takut kepada mereka Dan mereka takut terhadap Dan mereka takut hisap yang buruk Mohon maaf Bapak Ibu Ini juga panjang banget ini Cuma waktunya Enggak tahu Saya ceramah saya satu jam Atau Sesuai dengan Sisa daripada setelah Sambutan-sambutan Karena belum ada perjanjian dengan panitia Tapi enggak apa-apa Saya percepat aja Dikatakan Sifat kedua adalah Khosyatu Rob Ini cukup menarik Rob itu kan bagus ya Rob itu kan sayang ya Rob itu kan cinta Kok kita takut Ada takut Unik Saya ingin tanya sama Ada ibu-ibunya enggak disini ya Ada ibu-ibu ya Saya ingin tanya ibu-ibu Ibu-ibu takut sama suami enggak Takut Jadi suami sering ngebukin Sering marahi Takut apa? Takut apa ibu? Kok guyutok Peran jawab leh Cinta tanpa takut Enggak indah ibu Dan suami itu Paling suka kalau ditakuti istri Tapi bukan takut digepukin Takut ditinggalkan Iya Takut hatinya Berpaling darinya Itu ketakutan Rasulullah kepada Allah itu Bukan takut diseksa saja Tapi takut ditinggalkan oleh Allah Tidak mau ditinggalkan sekejap mata Gitu lah Maka Sifat para ulama Salihin itu takut kepada Allah Dan khosyah Khosyah itu apa? Takut disertai rasa ta'zim Itu khosyah Kalau yakhoff Takut karena ada prediksi Ada bahaya yang akan menimpannya Itu khof Nah ini yang pertama adalah Selalu takut Dengan pengagungan kepada Allah Takut amalnya belum diterima oleh Allah Dan takut Perhitungan yang buruk Di akhirat kelak Mohon maaf Ini kan ada kaitan dengan tanggung jawab hidup Bahwa hidup kita itu cuma sebentar Apalagi zaman sekarang Musim mati itu musim 50 dan 40 sekarang ini Ya sekarang ini saya perlihatkan setahun dua tahun tiga tahun ini baru musim Musim 60 tahun kurang dikit Atau lebih dikit Musim 50 tahun lebih dikit Atau kurang dikit Dan 40 tahun Ini banyak banget ini ya Nah Orang yang beriman itu selalu mengatukan hisap Apakah kita itu cukup untuk masuk surga Mohon maaf Bapak Ibu Seluruh sahabat Yang dijamin masuk surga Tidak ada satu pun diantara mereka yang merasa aman Bahkan diantara mereka ngatakan Kalau semuanya masuk surga Kecuali saya Saya khawatir yang satu itu Karena kenal dengan Allah Nah kalau kita tidak kenal dengan Allah Kalau semua orang masuk neraka Kecuali saya Satu Pastilah saya itu Kalau sahabat tidak Sudah dijamin masuk surga Tapi takut amalannya belum diterima oleh Allah Maka Umar Ibn Khattab Itu nyumpahin Huzaifah Ibn Yaman Adha karoni Ahlifu bila alik Adha kane Rasulullah minal munafiqin Apakah Rasulullah s.a.w menyebut Aku termasuk orang munafiq Ya Allah Itu para sahabat Karena takzimnya kepada Allah begitu Sehingga Handola Handola itu meninggal dunia itu Karena mati syahid Dan belum sempat mandi junub Malamnya itu Penganten tidur dengan istrinya Pagi dengar panggilan jihad perang Uhud Beliau jihad Sampai mati syahid Dan Rasulullah s.a.w bilang Tolong tanyakan istrinya Kenapa aku melihat Kenapa aku melihat Dirinya Kok dimandikan oleh malaikat Setelah tanya sama istrinya Iya Iya Waktunya habis Oh belum lah Daripada ditegurkan Aku tanya duluan ya Iya Apa Ternyata dia setelah Penganten baru Belum sempat mandi Junub Langsung terjunci Itu yang ngomong dirinya Munafik Yang ngomong dengan Rasulullah Nafakoh handola ya Rasulullah Ya Rasulullah Munafik saya handola itu munafik Kenapa munafik Iya Kalau aku pas ngaji itu Surga dan neraka Seperti di pelupuk mata Tapi kalau pulang Bergaul dengan anak-anak dan istri Lupa semuanya Yang ingat utangnya aja Kata Rasul Ya handola Kalau engkau Begitu imanmu Malaikat itu nyalami anda Di tempat tidur anda Dan di jalan-jalan anda Anda itu ditemui oleh malaikat Sehingga sebenarnya kita itu Punya potensi untuk Berinteraksi dengan malaikat Itu sebetulnya Cuma ya Enggak boleh diklaim Tapi punya potensi Kalau kalian iman kalian tinggi Disalami malaikat Mohon maaf Handola merasa dirinya munafik Kira-kira kita merasa apa ya Alhamdulillah Baik semuanya Dimana pagi Alhamdulillah Iman sentosa Salah subuhnya jamaah enggak Enggak itu Kok lucu Iya Ma'asyiral muslimin Hafizhukumullah Waktulah yang membatasi kita Ayatnya setelahnya adalah Ternyata masih banyak ya Yaitu adalah orang-orang yang Sabar Dalam perjuangan Sabar dalam mencari rida Allah Kemudian Menegakkan sholat Kemudian yang ketiga Berinfak Baik dalam kondisi sembunyi Maupun terang-terangan Yang keempat Dalam rangka mencari rida Allah Isini apik tok Subhanallah Dicacimaki Padahal sudah berjuang Untuk membahagiakan rakyat Jakarta Jawabannya Udah Semuanya itu tanggung jawab saya Saya enggak perlu nyala-nyalain Masya Allah Iya Membalas keburukan dengan kebaikan Dan menutupi segala keburukan-keburukan dengan kebaikan Mereka adalah Okbadar Mohon maaf saya tidak akan terangkan Lahum okbadar Bagi mereka kesudahan yang baik Istilahnya ini hari tua Sering kita mohon maaf Apa keinginannya bahagia di hari tua Kok bahagia Masa depan itu apa Dalam rangka apa Supaya masa depan bahagia Itu masanya masa tua Ya ada doa sih Ya Allah berikanlah rezeki saya yang luah pada masa tua Iya Tapi masa depan bukan masa tua pak Iya Reportnya orang yang enggak sampai tua kan Berarti enggak punya masa depan itu nantinya Iya Tapi masa depan adalah masalah Masa setelah kematian Iya itu Masa depannya apa Dan orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka Anak-anak mereka Dan keturunan-keturunan mereka Istri mereka, bapak mereka, pasangan mereka, keturunan mereka Malaikat pun menemui dari segala pintu Orang-orang yang memiliki sifat tadi Ulul albab tadi Ma'asir al-muslimin Akan masuk surga Reuni bersama dengan Anak istri dan keluarga besar Ini yang paling penting Jadi Peta kita itu Bahwa asal-muasal kita itu Mana? Bukan klaten Bukan, bukan, bukan Asal kita itu surga Asal-muasal kita itu di surga Dan akan kembali kepada surga Dan cita-cita kita Kobil itu nikah Untuk berpikang erat Sampai ketemu Reuni di surga Bersama Seluruh keluarga besar Anaknya dinaikkan derajatnya Ke derajat Orang tuanya Atau orang tuanya dinaikkan ke derajat anaknya Dan malaikat pun menyambut dari segala pintu Malaikat itu antri Untuk ikut masuk Untuk memberikan ucapan Assalamualaikum Kesejahteraan buat anda Bima sobartum Dengan sebab anda sabar Dan itu sebaik-baik Kampung halaman Dari kampung halaman yang terbaik Adalah ketika di surga Dimulai dari Keyakinan kita terhadap kebenaran Al-Quran Kemudian refleksi Al-Quran Dalam kehidupan sehari Ma'asirul muslimin Kalau kita yakin kebenaran Al-Quran Dan Al-Quran membawa kedamaian Ayo kita buktikan Bahwa Ahlul Quran Adalah orang-orang yang terbaik untuk dirinya Terbaik untuk keluarganya Terbaik untuk negaranya Terbaik untuk masyarakatnya Dan sudah terbukti Alhamdulillah Setiap ada banjir Setiap ada gempa Ternyata aktivis-aktivis Islam Dari saudara kita Dari PKS Saudara kita Dari FPI Dari saudara kita Dari Maju Mujahidin Ternyata yang ke depan Walaupun mereka selalu dicacimaki Orang radikal Waduh Jadi orang radikal Itu orang yang pertama kali Membantu ketika ada bencana Itu orang radikal Biarlah kita semua jadi orang radikal Karena ternyata radikal adalah Yang tegas dalam kebenaran Tapi lembut dalam pergaulan Hatta orang kafir pun dibantu Nah ini sesuatu yang luar biasa Kita buktikan Silahkan mereka mencacimaki Silahkan mereka mengkriminalisasi Tetap kita buktikan Bahwa orang ahlul Quran Adalah yang terbaik Untuk umat ini Saya kira demikian Mohon maaf Ya ternyata Ya mestinya cuma satu ayat Untuk satu jam Tapi kita sudah buru-buru Ngambil semua ayat Ya daripada bulu KN Lebih baik Sedikit tapi kita pahami Ya tapi yang jelas Mari kita buktikan Ilmu kita Iman kita Karena apa Ulama mengatakan Semua ulama mengatakan Bahwa Amal Adalah Sarat Atau rukun Daripada iman Kalau jumur ulama Mengatakan Amal Adalah rukun Iman Tanpa ada amal Tidak ada iman Maka ketika Amalannya Tidak ada Maka berarti Iman yang gak ada Amalannya berlawan Dengan iman Maka munafik Ya Kalau Imam Abu Hanifah Mengatakan Amal itu syarat Maka iman tidak sah Kecuali dengan syarat Amal Soleh Saya kira demikian Mudah-mudah bermanfaat Jajak menangkathirah Allahumma Arinal haqqa Haka Warzukna Tiba'ah Wa arinal batila Batila Warzukna Sinabah Allahumma Wafikna Lima tuhib Wa tarzah Wasta'amina Fita'atika Fima yurdika Ya Rabbul Alamin Wasallillah Humma Ala nabina Muhammadin Wa ala Alihi Wasallam Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yisifun Wasallam Amusallim Walhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi 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 Terima kasih.